Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program National News. Berita berikutnya mengenai laka lantas yang terjadi di Kabupaten Benyuwangi. Seorang pria renta mengalami patah tulang dan kritis usai ditabrak sepeda motor protolan di stili ragung Benyuwangi Jatibor. Diduga insiden kecelakaan itu dipicu oleh adanya aksi balap liar yang sering digelar oleh remaja di lokasi tersebut. Polisi pun langsung mengamankan barang bukti dan melarikan korban ke rumah saja. Diduga mengelar aksi balap liar seorang remaja bernisial RFA 13 tahun warga desa Baru Rejo, siliragung Benyuwangi, Jawa Timur mengalami kecelakaan. Saat memacu sepeda motor Honda Supra protolanya, ia pun menabrak pejalan kaki bernama Tukyat, 50 tahun warga desa sumber mulia pesanggaran Benyuwangi. Menurut anggota unit lantas polsai gambiran Aibtu Muhammad Basuri, RFA bersama beberapa rekannya sedang melakukan aksi trek-trekan di lokasi kejadian. Saat ia menjalankan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba di depannya muncul korban yang berjalan kaki. Lantaran jarak yang terlalu dekat dan tak dapat mengendalikan laju kendaraannya, akhirnya sepeda motor yang dikendarai remaja itu menghantam tubuh pria tersebut. Akhirnya, keduanya terjatuh dan terpental di aspal. Tukyat mengalami luka patah tulang kaki dan dalam kondisi kritis, sedangkan RFA mengalami luka memar dan beberapa luka lecet pada bagian wajah. Warga yang mengetahui peristiwa itu langsung menghubungi polisi. Beberapa saat kemudian, polisi datang ke lokasi dan bawa barang bukti sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut. Sedangkan kedua korban yang terlibat kecelakaan dilarikan menuju rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan medis. Telah terjadi laka-laka sadara antara sepeda motor dengan pecelakaan kaki, di mana TKP tersebut di timurnya RTH Sileragung, jurusan pesanggaran. Di mana kendaraan tersebut sepeda motor suprafit tanpa nopol melaju daerah timur ke barat, sementara pesaling kaki daerah utara ke selatan. Dari pengendaraan motor kurang bisa menguasai laju kendaranya sehingga menabrak kecelakaan lati yang sedang menabrak.